Inilah lokasi yang akan dituju oleh keluarga Pak Somat untuk mendirikan tanda. Dan mereka pun belum tahu, jika lokasi yang akan mereka datangi, ada sebuah kolam keramat. Cerita ini sudah turun temurun dan konon katanya, siapapun yang berani mengambil ikan emas yang ada di dalam kolam, orang itu akan terkena musibah. Oh no! Wah, ternyata keluarga Pak Somat sudah mulai memasuki lokasi perkemahan. Dan untuk menuju ke lokasi ini, mereka membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa, karena mereka harus melewati jalan yang terjal dan berlumpur. Walaupun susah dan butuh perjuangan untuk menuju ke lokasi ini, hal ini tak membuat mereka mundur ataupun mengurungkan niatnya. Karena bagi mereka, ini adalah sebuah tantangan yang harus dilewati. Dan mereka pun mengendarai truknya sangat pelan, ini dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Dan tak berselang lama, akhirnya mereka tiba di lokasi perkemahan. Wah, aku senang ini dong kalau lokasi seperti ini. Sejuk tempatnya. Yow, sama Nobita. Wah, ada kolam ikan. Ayo kita tayo, Nobita. Untuk melihat lebih dekat, mereka pun langsung menuju ke kolam ikan. Wih, ikannya banyak banget Nobita. Ayo kita tangkap buat makan nanti malam. Dan betul apa yang dikatakan Nobita? Ketika kita berada di daerah orang lain, tak boleh seenaknya sendiri. Waduh, Pak Somat kok malah ketinggalan. Why are you late? Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, never strong, ever bright. Memories like this... Duh, kok Pak E lama bener mampir kemana, toh? Tadi, Pak E nongkrong sebentar di tepi sungai. Hah? Kok Pak E pake acara nongkrong di tepi sungai segala, ngapain, toh? Ya, buang hajat lah, dong. Orang di sini nggak ada toilet. Eh, ne, Pak E, Pak E, itu namanya pencemaran lingkungan. Karena penasaran, Pak Somat dan Mas Dul pun langsung menuju ke kolam ikan untuk melihat lebih dekat. Wih, banyak ikannya, Dul. Ditangkap boleh dah ya? Nggak boleh, Pak Somat. Ini kan kolam keramat. Oh, gitu ya. Setelah diperingatkan oleh Mas Dul, akhirnya Pak Somat mengurungkan diri untuk mengambil ikan. Yaudah, sekarang bagi tugas. Dudung sama Nobita cari ikan. Aku sama Mas Dul bangun tendang. Setuju, Pak E. A few moments later. Pak E, Mas Dul gimana, toh? Hari tadi, Mas Dul itu nongkrong di tepi sungai. Coba tengok sana. Waduh, bahaya ini, Nobita. Hah? Kita samperin Mas Dul. Takutnya Mas Dul bunuh diri, lho. Woy, Mas Dul, Mas Dul. Moknya jangan bunuh diri di sini. Nah, aku raja kamu, dong. Siapa juga yang mau bunuh diri? Aku itu lagi menikmati indahnya alam, dong. Oh, gitu, toh. Tak kira samperin itu mau bunuh diri. Yaudah, Nobita. Ayo kita ke tenda. Nanti malam kita tidur di tenda aja, dong. Biar bapakmu sama Mas Dul tidur di luar. Aku setuju itu, Nobita. Pak E, Pak E, aku sama Nobita cari ikan dulu, ya. Iya, dong. Yaudah, Pak E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah berpamitan, Dudung dan Nobita pun mulai melakukan perjalanan untuk mencari ikan. Setelah mereka masuk ke dalam air, ternyata tak ada satupun ikan yang terlihat, dan mereka pun memutuskan untuk mencari lokasi lain. Kita, ayo kita tinggal lokasi aja, loh. Di sini nggak ada ikannya, loh. Ayo, dong. Perasaan mereka pun sangat gembira, karena akhirnya menemukan genangan air yang banyak sekali ikannya, dan mereka pun langsung bergegas turun ke kolam untuk menangkap ikan. Wow, 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 banyak sekali ikannya, nobita. Ayo kita turun. Ayo, dong. Dan mereka pun mulai berusaha untuk menangkap ikan dengan tangan kosong. Oh, no. Ayo, dong, ayo, dong. Pepet, dong. Dukat, dong. Naik, dong. Naik, dong. Aduh, lepas lagi. Sambil menunggu dudung dan nobita pulang, sutradaranya pun membantu pak somat membangun tempatnya. Sempat untuk membakar ikan. Dan satu persatu bambu ditancapkan ke tanah sebagai penyangga jaring untuk membakar ikan. Nice. This looks so perfect. Setelah semua selesai terpasang, sutradaranya pun tak lupa menambahkan kompor di bawah jaring untuk menyalakan api. Good job. I like this. Dan sutradaranya pun menacapkan dua babu lagi ke dalam tanah untuk membakar ikan guling. Wow, this is amazing. Weh, Pak E, kita dapet ikan besar. Weh, mantap, dong. Mas Duh, Loh, lihat. Aku nangkep ikan besar, kan? Wah, ternyata kamu punya pakat terpendam, ya, dong? Oh, setelah melihat Dudung pulang membawa ikan, sutradaranya pun langsung bergegas membatu mereka memasang ikan guling. Pak somat pun sangat gembira karena pak somat nanti malam bisa makan ikan. Ye, 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 nanti malam bisa makan ikan, dong. Dung, bapakmu seteras, ya, dong. Ya, mungkin. Dung, sana kamu cari kayu bakar dulu buat bakar ikan nanti. Ya, pak somat. Tak pakai lama, Mas Duh pun langsung bergegas mencari kayu bakar karena takut langit semakin gelap. Satu jam kemudian, Mas Duh pun sudah mendapatkan kayu bakar dan Mas Duh pun langsung kembali ke lokasi perkemahan. Pak somat, pak somat, ini ditalo di mana ini? Tahu sebelah sana aja, Duh. Oke, siap. Selesai menurunkan kayu bakar, Mas Duh pun minta izin mau pergi lagi kepada pak somat untuk mencari kepiting. Iya, Duh, tapi kamu hati-hati, ya. Siap, pak somat. Hanya bermodalkan bambu runcing, Mas Duh pun mulai melakukan pencarian kepiting di tepi sungai. Setelah melakukan pencarian kepiting selama satu jam, akan tetapi belum juga membuahkan hasil. Akhirnya, Mas Duh memutuskan untuk berpindah lokasi yang lain. Dan setelah berjalan terus menyusuri sungai, akhirnya Mas Duh menemukan kepiting yang dia inginkan. Disinilah terjadi pertarungan sengit antara Mas Duh dan kepiting. 2000 tahun kemudian. Walaupun Mas Duh terluka parah terkena capit kepiting, akan tetapi hal ini tak jadi masalah buat Mas Duh. Karena nanti malam Mas Duh bisa makan kepiting yang sangat lezat. Duh, Duh, ini aku dapat kepiting, Duh. Wah, Mas Duh dapat kepiting. Iya, Duh, kepitingnya besar banget. Mereka semua pun sangat bahagia, karena untuk makan malam semua sudah terpenuhi. Akan tetapi mereka tak menyadari jika bahaya sedang mengintai mereka. Waduh, ada buaya darat guys. Ini sangat bahagia bagi manusia. Pak E, Pak E kenapa tuh? Kok sembelut gitu? Pak E sedih dong, gak ngacak ibu kesini. Hmm, Pak E, Pak E. Bidang, Pak E sedih dong. Udah ikannya bakar aja sekarang ya, biar Pak E sembelut. Ya dong, bakar aja sekarang. Lagian kita juga udah pada lapar. Dudung, Nobita dan Mas Duh pun mulai membakar kepiting dan ikan guling. Ini dilakukan untuk menghibur hati Pak Somat yang sedang galau. Walaupun aroma ikan dan kepiting menggugah selera makan mereka. Akan tetapi mereka tetap sabar menunggu ikan dan kepitingnya sampai matang. Dan sampai saat ini, mereka belum menyadari jika buaya darat mulai mendekati mereka. Bagaimana dengan nasib mereka selanjutnya? Apakah mereka semua akan mati dimakan buaya? Oh, Tuhan! Ia mama, ayah, 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 ayah. Ia pukul! Ia pukul! Ia pukul!